Hingga Selasa, tanggal 20 Juni tahun 2023, tim pencarian dan penyelamatan Amerika Serikat dan Kanada masih menyisir samudera Atlantik yang diduga menjadi lokasi hilangnya kapal selam mini sejak dua hari terakhir. Tim hanya punya waktu sampai Kamis untuk menemukan penumpang kapal dalam kondisi hidup. Penumpang kapal selam itu termasuk Hamish Harding, salah seorang miliarder Inggris. Saat ini kapal dan pesawat AS juga Kanada sejak Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023, diturunkan untuk mencari kapal selam di daerah sekitar 1.450 km timur Capecot. Mereka menjatuhkan pelampung sonar yang dapat memantau hingga kedalaman 3.962 meter. Penjaga pantai AS mengatakan ada satu pengemudi dan empat penumpang di dalamnya. Termasuk miliarder Inggris Hamish Harding di antara penumpang, menurut sebuah posting media sosial dari seorang kerabat. Penjaga pantai AS mengatakan sebelumnya di Twitter bahwa kapal selam, yang disebut Titan, kehilangan kontak sekitar 1 jam dan 45 menit setelah mulai menyelam menuju lokasi reruntuhan Titanic pada minggu pagi. Kapal bisa berada di bawah air selama 96 jam, tetapi tidak jelas apakah kapal masih di bawah air atau telah muncul ke permukaan dan tidak dapat berkomunikasi. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!